Sejak pertengahan tahun 2018, pemerintah DKI Jakarta terus melakukan revitalisasi terhadap sejumlah fasilitas umum yang ada. Di antaranya seperti pedestrian dan jembatan penyeberangan orang yang ada di kawasan Sudirman Tamrin. Dan pemirsa, inilah wajah baru kota Jakarta. Penampilan kota Jakarta semakin hari jadi semakin lebih indah nih. Apalagi pemerintah DKI Jakarta masih terus melakukan revitalisasi terhadap fasilitas-fasilitas umum yang ada di ibu kota. Untuk itu saya ingin mengajakkan Anda untuk melihat potret wajah baru kota Jakarta. Kawasan protokol ibu kota kini sudah rapi dan cantik. Sejak pertengahan tahun 2018, setidaknya sudah 80 km trotoar di ibu kota sudah selesai direvitalisasi. Lebar trotoar kini mencapai 10 hingga 12 meter membuat nyaman pejalan kaki. Tak hanya itu, trotoar pun dibuat ramah bagi penyandang disabilitas karena memiliki guiding block berupat ubin bertekstur warna kuning dan memiliki jalur khusus sepeda. Cukup nyaman sih, jadi bersih, rapi gitu. Tata ruangnya juga bagus. Enak. Iya enak, malah rapi yang sekarang. Namun, apakah trotoar di Jakarta sudah bersinergi dengan fasilitas umum yang ada? Nah, di Jakarta ini mungkin yang menjadi persoalan adalah trotoarnya dibangun, tapi yang terkait dengan layanan anggutan publiknya itu belum mendukung ke arah sana. Orang mau berjalan kaki itu jika sepanjang perjalanan kaki itu menarik. Ketika dia berjalan, dia tidak lelah. Ada toko, ada pemandangan, ada taman, ada mungkin kalau ada PKL mungkin di tempat-tempat tertentu. Jadi membuat perjalanan itu tidak menjadi siksaan. Tak hanya trotoar, jembatan penyeberangan orang juga direvitalisasi lho. Seperti JPO di kawasan Bundaran Senayan ini. Memiliki konsep desain modern berbentuk cincin yang mengelilingi sepanjang jembatan. Juga hand railing dan lantai yang terbuat dari bahan kayu membuatnya berbeda dari jembatan sebelumnya. JPO ini juga sudah dilengkapi dengan ram landai dan lift di kedua sisinya yang sangat membantu bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Namun, jika tak ada JPO, Anda pun bisa memanfaatkan pelikan crossing yang ada. Pemerintah telah melakukan segala upaya seperti membenahi dan merenovasi fasilitas umum untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang menggunakannya. Untuk itu, sudah tugas kita sebagai warga yang baik turut membantu pemerintah untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada dengan tidak merusaknya. Dari Jakarta, Desita Bionda, Ilham Zarkasih, Ainews melaporkan.